Oke baik kita jumpa lagi dengan narasumber kita, kakak Yuliani, Master Healer Indonesia. Beliau punya Yayasan Healing Indonesia Internasional. Perkenalkan dulu kakak Yuliani, silahkan narasumber kita. Iya, saya Yuliani, founder, owner dari Yayasan Healing Indonesia Internasional, yang mana pastinya sudah sampai ke mancanegara juga, baik online maupun di on-site. Setiap saya traveling juga ikut healing juga ternyata di semua tempat ada misi-misinya juga. Dan saya juga sering menyelenggarakan uka-uka disebut menyebab misteri yang ada di suatu tempat. Saat ini mungkin? Nah, saat ini kita berada di kolam renang sebuah apartemen, kita nggak sebutkan apartemennya apa ya, tapi kita akan mencoba apa sih yang ada di sini. Kita tanya ke beliau-nya, karena beliau-nya adalah master energi yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral, supernatural atau sebangsanya yang kita sering sebut uka-uka. Kakak Yuliani, silahkan di mana saja kira-kira dan seperti apa sih bentuknya? Oke, kita mau melihat hal ihwalnya dulu ya, kenapa terbentuk seperti ini. Mungkin sekarang kisah nyatanya dulu boleh diceritakan. Nah, beberapa di sini ada beberapa yang, saya cuma kalau saya sendiri pribadi cuma sekedar mendengar suara orang mendem, gitu. Tapi ada beberapa teman atau anggota penghuni yang di kolam renang ini itu pernah mendengar suara. Nah, jadi suruh renang cepetan, ayo cepetan, padahal dia cuma berdua sama anaknya dan dua-duanya lagi berenang. Nah, disitulah kejadiannya beliau-nya malah memberikan rekaman video itu bahwa memang ada suara. Ayo cepetan berenangnya, padahal nggak ada orang siapa lagi, siapapun di situ kecuali mereka berdua. Terus beberapa juga ada yang teriak-teriak gitu ya, malam jam 2 malam sampai yang ngobrol di sini lari pontang-panting meninggalkan rokok dan sebagainya. Dan setelah pagi saya tanya, kenapa nih rokok ditinggalin semua? Baru mereka bercerita. Gitu kakak Yulia nih ceritanya. Kalau saya, kisahnya bisa bermula dari ribuan tahun yang lalu atau hal igual tempat ini terjadi. Sebab saya selalu secara spontan mengetahui hal-hal tersebut. Seperti dulu saya pernah mengetahui ada satu kawasan ternyata dia merupakan makam. Ya iyalah banyaknya pahlu kaib di dalamnya karena bekas makam, makam yang cukup besar tapi di buruk. Nah kalau di sini, astagfirullahaladzim saya juga ya semua kita kebenaran ada di tangan Tuhan ya. Saya hanya sebagai mediator dan mediasi aja. Dulu ada sepasang kekasih yang meninggal di sini. Saya juga kayak gitu kalau udah melalui kaib pasti merinding. Jadi sepasang pacaran di sini dan mungkin orang tuanya tidak menyetujui dan tidak mengizinkan mereka berpacaran. Dia akhirnya melakukan perbuatan yang tidak setonoh di tempat ini juga dan akhirnya meninggal. Ya karena di serbu orang banyak begitu dia mati pada saat dia di sini ada dua. Apakah suaranya itu ada laki-laki atau perempuan? Iya betul. Yang bendehem itu yang laki-laki. Kalau yang manggil-manggil itu perempuan. Oh benar-benar. Jadi dulu hal iwalnya dia pacaran di sini dan meninggal di serbu sama lingkungan setempat di sini juga. Karena mungkin dia berbuat yang tidak senonoh di sini, akhirnya dia meninggal. Nah pada saat dia meninggal di sini, dia pernah beritikat siapa yang ganggu saya atau yang bunuh saya, saya akan balas dendam. Nah itu istilah balas dendamnya seperti apa, ya mungkin nanti bisa dilihat aja kisah lanjut yang terdahulu seperti apa. Soalnya di sini ada kemungkinan balas dendamnya sesuai dengan pembunuhan juga. Nah itu kita tidak bisa membuktikan, kita hanya bisa membuktikan kondisi di sini ada sepasang kekasih yang meninggal. Dan karena dia meninggal, dia mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayangannya itu, jadi akhirnya dia ikut, ikut di sini juga. Hewan kesayangannya mungkin belum pernah denger ya. Belum. Nanti akan ada. Bisa kita buktikan, believe it or not. Kaki empat, kaki dua atau bersayap? Nah, bahayanya di sini kenapa melata ya? Oh melata, oke. Melata, kelihatannya seperti itu. Jadi di dia memang mungkin agak ekstrim juga ya peliharannya. Jadi nanti mungkin, mungkin, suaranya. Nah itu hewannya jarang keluar kecuali nanti kalau misalnya dia merasa dirinya tertindas. Biasa kan ular begitu ya. Dia merasa tertindas, terintimidasi, dia akan keluar, mengeluarkan suara gitu. Karena berhubung sekarang tidak ada yang menginikan mereka, menginikan kegiamannya di dia tetap. Kalau mau tahu ada di mana? Di mana? Nah, saya tadi sempat nanya apakah bersayap? Karena itu kan ada sayap, ada bulu-bulu tuh. Itu sering ada di sini. Bulu-bulu? Seperti bulu-bulu tuh. Atau dimakan dianya ya? Iya. Nah, itu. Sering, padahal di sini kan apartemen ya. Gak ada, boleh ada burung ya. Tapi sering terjadi. Bulu kan suka makan kan? Buga-buga. Oh, itu ada bulu yang saya zoom ya. Nah, di situ tuh, itu bulu tuh. Ada di sana juga. Dan itu sering saya lihat di sini kok kotor sih, kenapa ya ada burung. Padahal gak ada burung. Ya, ini setinggi ini, mana burung main ke sini sih? Nah, di mana Kak? Kita mau spill ke sana atau cukup ditunjuk dari sini? Dia posisinya di sebelah kanan dan di kiri. Kalau yang cewek itu, dia senangnya di tengah-tengah main di sini. Yang cewek senangnya main di sini. Tapi kalau misalnya yang hewan, dia kadang di ujung kanan, kadang di ujung kiri. Tergantung dia senangnya di mana. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih.